sendiri apabila kita mengganti dari boss clap ini kalau banyak sekali yang dilakukan namanya ribil untuk nyekore lama banget Iya apa enggak nah ketika seperti itu maka jarang yang percaya bahwa posisi ini nantinya berpindah tidak pada standarnya tipe latihan dan dijajal kayak lembur bungkaryano ya tigre Oke selamat malam kita ketemu lagi di channel lemono kali ini kita akan membahas ataupun menjawab pertanyaannya di bagian kolom komentar le motorku itu tigre standar tetapi enggak bisa sat-sat le nah disini aku lemono akan menjawab satu pertanyaan yang begitu penting tetapi sederhana le nah pertanyaan itu saya tebak dulu ya mesti motor jeningan yang pertama kondisi motornya bilangnya itu standar tetapi standar hanya di bagian mesin ya kan yang kedua lemono tebak pasti peleknya itu sudah diganti dengan diameter 17 oke itu menyebabkan motor tidak bisa set-set ataupun dia itu tidak bisa enak ketika kita mengganti pelek ini dengan ukuran ring 17 pasti lemono tebak di sini akan berkomentar ah masa sih le nah itu pertanyaan yang sering terjadi tetapi lemono saya akan menjelaskan sedikit oke yang keduanya yang tadi kan diameter pelek ya oke yang keduanya girnya ini kita perhatikan giri giri itu standarnya besar banget lele standarnya besar banget ketika kita sudah mengganti pelek 17an maka kita otomatis memperkecil dari girnya Iya po enggak nah ya kan dan yang yang ketiganya apabila mesin benar-benar standar dengan bodi standar ini tak jamin lele ya apabila mesin dengan kondisi utuh ataupun masih bagus dia itu masih bisa set set kecuali dengan ada yang beberapa komponen mesin yang error contoh kampas kopling nah ini kan tak bongkar kampas kopling lele nah di bagian sini lemono bongkar kampas kopling kenapa motor ini selip hanya di saat panas ya dikarenakan kampas kopling itu sudah terjadi tipis ataupun terjadi aus-aus bukan hanya dia itu kampas bagian kampasnya habis tetapi dia itu kampasnya itu sudah mengeras kayak rem kampas itu lem tromol belakang itu kan biasanya pakai kampas toh itu biasanya masih tebel tapi di rem tidak bisa pakem itu menandakan apa kampasnya sudah mati tetapi masih tebel pasti teman-teman juga banyak menemui ya hal itu dan sekarang kita lanjutkan apabila jeningan ngomong standar di bagian mesin sini pertanyaan lemono apakah sudah pernah ganti bagian bosclep dan set dengan itu pertanyaan lemono yang pertama lemono lontarkan kenapa apabila kita menurunkan mesin dari komponen ini contoh banyakan kan bosclep yang sering kocak ya le nah kita ganti bosclepnya tetapi justru yang pertama cepat panas yang keduanya adalah dia itu ya dia itu terjadi pindah posisi set dengan dan bosclepnya nah disini teman-teman pasti akan mengira bahwa berpindahnya set dengan yang lemono maksud itu apakah sudutan itu le bukan bukan ya jadi lemono nanti akan menjelaskan dan lemono sekarang akan mengulas lagi tentang mesin panas tadi mesin panas itu sebenarnya wajar apabila tidak ada gangguan pada mesin itu sendiri oke karena panasnya mesin yang maksud yang teman-teman maksud adalah apabila ini dipegang panas dari sini panas itu tuh tetapi kalau lemono tidak dan lemono maksud di bagian video video lemono tentang panasnya mesin adalah panas di dalam kompresi nah kenapa lemono sering menyebutkan tidak pernah mengukur dari kompresi ukuran mati itu sudah sudah ada di video video lemono di bagian Facebook juga nah Facebooknya apa oleh Facebooknya itu namanya bendu ya megang kepala cicak nah itu Facebook lemono oke nah di bagian ini yang sangat penting di sini lemono akan mengulas tentang bosclep yang jarang-jarang teman perhatikan oke sekarang kita mengarah ke bagian set dengan dan bosclep apa bedanya ketika kita sudah mengganti set dengan dan bosclep ini kok menjadi motor tidak bisa satset nah ini yang penyakit yang sering terjadi lo ya akan ngomong standar toh standar otomatis bisa jadi piston process misalnya dari nol naik ke 50 itu wajar lah ya tetapi ketika kita mengganti dari set dengan dan bosclep pasti itu tenaganya pasti ada akan ada masalah karena apa karena permasalah ada di berpindahnya posisi bosclep nah sebentar lemono jelaskan dulu oke disini sekarang kita menginjak ke bagian kopi kelek nah karena kebanyakan ataupun yang sering terjadi adalah kerusakan pada motor ini adalah komponen yang sering terjadi adalah bosclep kocak oke ketika kita mengganti dari bosclep kocak nah kan yang diganti bosclepnya ini kita lihat nah bosclepnya ini ya kiko yuk ada kan jengan rantai ketika kita mengganti dari bosclep set dengan ini maka jarang yang percaya bahwa ini berpindah posisi dah berpindah posisi pietolek kan tempatnya sama iya betul tempatnya sama tetapi kalau enggak percaya coba jenengan ke tukang bubut ataupun perhatikan dari kom jenengan sendiri apabila kita mengganti dari bosclep ini itu ada sekali banyak sekali yang dilakukan namanya ribil lemono itu ribil menyebutnya ribil ribil itu bagaimana lihat jadi posisi klepnya itu nah seperti ini ini kan habis dirombak toh nah seperti ini ketika kita mengganti set dengan ini maka kita harus ngepas ke dari bibirnya klep ini ya bibirnya klep ini ke set dengan ini nah apabila kita hanya mengganti bosclep ini terkadang dia itu membuka sebelah yang membuka di bagian sini pokoknya dia itu membuka sebelah untuk nyekore lama banget ya apa enggak nah ketika seperti itu maka jarang yang percaya bahwa posisi ini nantinya berpindah tidak pada standarnya tidak semua tetapi banyak sekali seperti itu oke nah ini mengakibatkan apalagi dari tenaga motor saset tadi jadi intinya seperti ini banyak dari teman-teman juga yang berpesen itu dari hanya noken as noken as tipe keirisan itu kenapa di video lemono tidak pernah membahas namanya lift ya karena disini seperti ini ketika nah ini kan kop sama-sama ya kop sama ya ketika kita pesen dari noken as ini dan tidak membawa kopnya maka yang terjadi yang pertama buka tutup klep ini tidak seimbang seharusnya seperti ukuran noken as pada umumnya masuknya leh maksudnya seperti ini ketika kita mengukur noken as ini sama diukur dengan dari ukuran ini kita tancap ke disini tidak terjadi nabrak ataupun buka tutupnya sudah sesuai ketika kita pindah ke bagian noken as ini maka akan berubah karena apa dari buka tutup klep ini tidak seimbang ataupun sudah tidak pada tempatnya lagi nah dari teman-teman saya yakin masih ada pertanyaannya mungkin di benak pikiran jenengan ah masuk tuh leh kok bisa seperti itu coba saja diperhatikan saat jenengan ganti bosklep pasti itu sekalian kebanyakan sekalian setengahnya kenapa karena pasti ada kemiringan ataupun perbedaan miring intinya seperti itu leh nah untuk ngepas ke namanya disebut rebuild jadi seperti itu dari tempat lemono nah itu mengakibatkan apa leh mengakibatkan biarpun dia noken standar mesin standar mengakibatkan dari buka tutup klep ini ataupun lemono apa namanya nyebutnya ya simpangan klep ini leh ya intinya dia buka tutupnya klep itu sudah tidak standar lagi ataupun tidak pada tempatnya lagi jadi jawabannya seperti itu oke nah yang keduanya terus solusinya bagaimana leh solusinya adalah ingat di video lemono selalu menyebutkan bahwa penyakit motor itu sama tetapi penyebabnya berbeda sering mendengar ya pasti kalau teman-teman sudah mengikuti channel lemono sejak lama itu pasti sering sekali mendengar dan lemono sering sekali menyebutkan tidak pernah mengukur ataupun tidak pernah berpatokan pada ukuran patent ya kenapa bisa seperti itu leh nah yang lemono contohkan di depan tadi tentang perpindahan noken asini sendiri maka menghasilkan buka tutup klep ini berbeda oke nah apabila biarpun tingginya ini sama nokennya ini ya tingginya liftnya ini sama tetapi dengan kemiringan bus klep berbeda maka hasilnya akan berbeda kenapa lemono jarang sekali namanya menyebutin dari lift ataupun buka tutup noken as karena apabila lemono menyebutkan liftnya ataupun tinggi noken ini enaknya harusnya berapa tolek maka yang terjadi saat setengahnya ini berbeda berbeda maka akan menghasilkan yang berbeda pula mantep toh jadi yang lemono maksud adalah jangan berpatan pada ukuran adalah jangan berpatan noken as noken as kan ukuran patent ini tingginya bisa diukur pinggangnya juga bisa diukur itu patent kan nah biarpun dikasih sama-sama roller misale maka apabila posisi setengah ini berbeda ataupun berpindah pada posisi atau berpindah dari standarnya maka akan berakibat tidak bisa akurat lagi makanya kebanyakan pesen noken as itu buat temen-temen bawa sama kopnya jadi itu lebih simpel tetapi jangan pesen ke lemono loh ya jangan pesen ke lemono ya oke jadi seperti itu aja yang bisa lemono sampaikan tentang jawaban tigre kok tidak bisa saat setlep dengan motorku standar nah yang lemono yang dimaksud standar itu pasti kebanyakan dari mesinnya standar tetapi yang lemono tebak dari awal tadi adalah pasti sudah pernah mengganti dari setengah dan busclep ini sendiri terutama di bagian kaki-kaki oke karena jarang yang percaya bahwa pelek diameter pelek panjang sumbu bodi itu berpengaruh pada motor saat kita merombak dari motor ini sendiri khususnya untuk motor sehari-hari oke apabila perombakan ini tepat maka menghasilkan tenaga yang maksimal oke mantep itu jadi penjelasan dari lemono memang cara-cara lemono ataupun video-video di lemono itu jarang dibahas orang ataupun dalam artian dalam artian ya lemono itu memperhitungkan motor ini tidak hanya satu titik itu pasti teman-teman sudah menjumpai banyak video lemono penyakit sama penyebab ini juga belum tentu sama nah kenapa karena dari bodi berbeda kaki-kaki berbeda sumbu arem belakang berbeda dan masih banyak faktor lagi oke nah kenapa selalu di pertanyaan lemono itu selalu ya di bagian jawaban itu teman-teman akan jawab balik tapi seperti ini tapi seperti ini nggak ada tapi dalam artian seperti ini apabila kita memfokuskan dalam satu ukuran maka maka mengakibatkan motor juga bisa menjadi kacau ataupun tidak enak ataupun dia itu tidak bisa maksimal karena apa perhitungannya juga dari sumbu bodi ya kemudian diameter pelek dan sebagainya masih banyak lagi oke jadi apabila kita ingin melakukan perombakan pada mesin ini tidak masalah tetapi kita juga harus memperhitungkan dari keseluruhan motor itu sudah banyak sekali lemono video kan oke mantep toh nah buat teman-teman apabila ingin mengganti dari settingan ataupun boss clap yang kocak yang perlu diperhatikan adalah langkah pertama di video lemono selalu mengulas dan mengulas di setiap pembongkaran ataupun pemasangan teliti sebelum membongkar yang keduanya adalah dicoba motornya dulu baru akan mendapatkan kelemahannya itu di bagian mana ya toh itu pasti banyak sekali lemono video kan kok dan lemono selalu mengulang-ulang hal itu karena apa itu jadi patokan bukan ukurannya yang kita patokan tapi dari rasa motorik karena kita bisa merasakan dari motorik itu maka kita akan bisa menentukan dari kekurangan motornya itu seperti apa ya toh nah yang perlu diperhatikan saat mengganti dari settingan dan boss clap ini teliti posisi dari boss clap dan kemiringan clap ini saat sebelum diganti dari settingan clap ya karena untuk apa ya karena itu apabila motornya tidak bermasalah awalnya ataupun enak awalnya maka dan kita memindah ataupun mengganti dari hanya settingan dan berslapnya apabila dia berpindah posisi mesti motor itu tidak bisa maksimal nah caranya sudah lemono sebutkan tadi di bagian depan ya kita harus mengusahakan ataupun minta ke tukang bubut itu harus ini tolong minta sesuaikan dengan awalnya oke itu jadi seperti itu ini lemono tidak memberikan PR kepada tukang bubut bukan loh ya tetapi ini hanya untuk memudahkan kita itu menganalisa dari motor itu sendiri oke dari penyebab-penyebabnya itu seperti apa itu sudah banyak sekali lemono videokan ya kalau tanya ukuran-ukuran kebanyakan lemono tidak menjawab ya karena jendengan berfokus satu ukuran maka yang lain akan kelewatan itu pasti ya karena yang lemono ulas dan ulas adalah yang pertama adalah rasa motor itu yang jadi patokan lemono untuk menentukan ini bagian mana yang perlu diromba ini bagian mana yang perlu ditambah ini bagian mana yang perlu disesuaikan kembali ataukah dari pengapian ataukah dari kompresi oke jadi seperti itu mantep toh dan yuk kita jalik yang bisa lemono sampaikan untuk video kali ini ya jadi kesimpulannya adalah ukuran tidak pernah salah tetapi saat kita memasang kita juga harus memperhatikan dari kinerja si noken ini sendiri itu kalau misalnya dari noken saja loh ya nah apabila kita sudah memperhatikan keseluruhan maka motor itu akan menjadi maksimal oke ya segitu saja terima kasih salam gubratoli dari lemono selamat menikmati